Silakan Dr. Rizal Ramli bisa diberikan gambarannya ini. Sesederhana mungkin ini bisa dipahami oleh masyarakat bawah ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Selamat. Salam juga, salam hormat sama Kiai Toha, Kus'a'am, kemudian Kiai Abdul Lahbuni, Kiai Tamrin Ali, dan Kiai-Kiai yang sangat terharumah. Memang kita mesti lihat pokok masalah kita ini apa sih? Menurut saya, kalau secara mikroekundi, pokok masalah kita, satu cicilan bunga hutang tahun ini Rp373 triliun. Belum cicilan pokoknya. Itu hampir total satu tahun Rp800 triliun. Nah, untuk bisa bayar bunganya saja, yang Rp373 triliun, pemerintah sudah tidak sanggup. Harus minjem lagi, untuk bisa bayar bunganya saja. Dan itu ternyata juga nggak cukup. Mesti diuberlah pajak-pajak yang sing perintil ini. yang sing perintil, misalnya sebako, pendidikan, tarif BPJS dinaikkan, bulan Juli katanya tarif listrik akan dinaikin lagi. Tapi nggak berani majakin yang kuat, yang udah besar. Bahkan buat mereka diberikan kemudahan. Misalnya, pajak untuk pengusaha asing, yang besar-besar, itu dibebaskan pajak pendapatannya buat 20 tahun. pengusaha kecil saja harus bayar pajak. Yang paling gede malah bebas pajak 20 tahun. Yang kedua, harusnya bayar royalti. Para pengusaha batu bara, dan itu besar. Iya kan? 20-an triliun lah. Itu royaltinya di-nolkan. Kenapa? Pengusaha royalti itu dekat konconya yang kuasa. Kemudian, buat mobil, tarifnya di-nolin. Sama juga, pajak pertambahan nilainya, itu dikurangi. Nah, jadi, ini kebijakannya, Pak Kiai, walak-walik. Ya, justru yang gede, yang kuat, dibikin mudah. Dikurangi pajaknya. Yang rakyat, malah mau diuber terus, sampai soal sekolah, soal sembako, dan lain-lain. Nah, pokok masalah kita, yang utama, adalah kewajiban bayar hutang yang sangat besar bunganya. Kenapa bunganya besar? Karena setiap kali, pemerintah Indonesia minjem, bunganya 2% lebih mahal. Kalau minjem 10 tahun, 2% itu bisa nambah sepertiganya bunganya saja. yang kedua, dari segi pengeluaran, tetap saja ngotot, mau bangun ini, mau bangun itu, proyek besar, mau bangun, ibu kota baru. Waktu krisis 98, kita hentikan dulu, semua proyek besar. baru setelah kita punya duit lagi, 2-3 tahun lagi, kita mulai lagi. Nah, gitu saja nggak bisa, karena banyak pejabat, ya, dapat uang dari proyek-proyek ini, dapat sogoan, bahasa Jawa Timurnya, dapat sogoan, semua ini. Jadi mereka nggak mau stop proyek-proyek itu. Nah, pertanyaannya, apa sih solusinya ini? Kayak begini, jelas, tidak benar, dan zolim. Benar-benar zolim, karena rakyat yang nggak mampu, yang susah, yang malah, mau dipajakin. Ada nggak solusinya? Ada. Ya, satu, kita harus negosiasi, agar supaya cicilan bunga ini, bisa berkurang. 2 tahun yang lalu, saya datang ke satu negara besar, kebetulan, gubernur bank sentralnya, teman saya. Saya bilang, kamu, sekarang, 2 tahun yang lalu, kalau minjemkan uang, malah kamu harus bayar bunga 1%. Indonesia, setiap kali ngutang, bunganya, 7 sampai 7,5%. Bisa nggak kita swap, kita tuker, kamu ambil alih, semua asirat utang Indonesia, kamu kita kasih bunga, plus 1%. jawab gubernur bank sentral itu, dokter Ramli, saya seneng banget, bisa lakukan itu. Karena kita, hari ini, bunganya minus 1. Kalau Indonesia, kasih plus 1, saya seneng banget. Kapan Indonesia, mau gitu? saya sampaikan, lewat teman, anggota kabinet Pak Jokowi, tapi orang ngerti, atau punya kepentingan apa, pokoknya nggak ada, follow up-nya sama sekali. Padahal, kalau dengan cara itu, utang, bunga hutang yang 373 triliun, kita bisa potong setengahnya, 175 triliun setiap tahun. Nah, yang kedua, waktu zaman Gus Dur, Indonesia dikritik terus sama Jerman. Tukang merusak hutan, merusak paru-paru dunia, Gus Am, Ma'am, ya, saya ketemu sama Menteri Jerman. Jangan gitu dong, kita win-win lah. Saya sediakan, hutan di Kalimantan, 300 ribu hektare. Kamu potong, hutang Indonesia, 600 juta dolar, untuk lima kali. Total kita sediakan, 1,5 juta hektare, dia, 3 miliar dolar. Menteri Keuangan Jermannya setuju, tanda tangan, kita laksanakan. Pertama kali di dunia, hutang ditukar dengan hutan. Istilah saya itu, istilah teknisnya, debt to nature, swap, hutang ditukar buat lingkungan hidup. Sayangnya, pemerintah Gus Dur dijatuhkan, baru dilaksanakan satu kali. tapi itu, itu kebijakan yang pertama di dunia, pemerintah Gus Dur yang laksanakan. Nah, hari ini sama, masalah lingkungan hidup, masalah nomor satu di dunia. Amerika, Eropa, dalam banyak hal, bertentangan sama China. Sama Beijing. Tapi dalam soal lingkungan hidup, polisinya sama. Karena kalau nggak dikurangi ini, maka akan dunia makin panas, resikonya tuh tinggi sekali. hari ketiga lebaran, saya didatangin sama teman-teman dari Amerika, yang lumayan berpunaruh. Dia tanya, apa nih, yang kita bisa lakukan buat Indonesia? Saya bilang, kalau kamu betul mau bantu Indonesia, kita tukar, hutang, dengan hutang. Saya sediakan, 30 juta hektare, di luar Jawa. kamu potong hutang Indonesia, 60 miliar. Itu hampir 90 triliun, hampir 100 triliun. Dia setuju, Dr. Ramli, kapan kita mau kerjain ini? Nah, persoalannya Rizal Ramli, bukan siapa-siapa lagi. Iya kan? Insya Allah, kalau Rizal Ramli presiden, kita kerjain, gampang. Amin, amin. Amin. Nah, kalau kita lakukan itu, setiap tahun, kewajiban bunga yang 373 triliun itu, bisa berkurang banyak sekali. Kita pakai apa? Kita pakai, untuk bikin sistem wifi, paling canggih dan gratis, di seluruh Indonesia. Itu hanya 60 triliun, biayanya. Sisanya kita pakai, subsidi pendidikan, bukan dipajekin. Kita pakai subsidi sembako, buat yang miskin, bukan dipajekin. Ini ilmunya, Pak Kiai, udah walik. ya, nah yang ketiga, zaman Gus Dur, Menteri Keuangan Kuwait, datang ketemu saya, Dr. Ramli, saya setiap kali, di Parlemen Kuwait, ditanya, terus-menerus, tentang hutang Indonesia, yang gak lunas-lunas. bisa gak kamu tolong saya, supaya saya gak, di Uber lagi, di Parlemen Kuwait. Bagaimana caranya, saya bilang. Dia bilang, Indonesia bayar dulu, semua hutangnya, sebulan, kemudian, kita kasih hutang baru. Saya bilang, asal, saya setuju, asal bunganya, lebih murah. itu artinya, debt swap, hutang bunga mahal, ditukar, sama bunga murah. Dia seneng, dia setuju, kemudian, saya bayar, semua hutang ke Kuwait, sebulan, dia kasih hutang kita lagi, dengan bunga lebih murah. Nah, dia datang lagi ke Indonesia, dia bilang, Dr. Ramli, saya terima kasih, saya gak dikritik lagi, ditanya-tanya, di Parlemen Kuwait. Saya mau kasih hadiah, Dr. Ramli mau hadiah apa? Saya bilang, saya, lama di Bandung, kalau saya pulang ke Bandung, itu, macet banget, begitu keluar jalan tol itu, ke Jalan Dago, macet total. Bisa gak kamu bangunin, buat saya, jembatan, flyover, melewati, Jalan Ciamplas, langsung ke Jalan Dago. Gratis. Mau tuh dia. Jadi, kalau, apa namanya, maslamat, ke Bandung, itu kan ada flyover, masuk hati. Itu gratis. Jadi, kalau kita banyak akali, ya kan, itu banyak masalah, bisa selesai, bukan dengan cara biasa. Ya kan? Saya senengnya sama Gus Dur, itu kan, Gus Dur bandel dari kecil ya. Maksudnya itu banyak akalnya juga. Ya kan? Ketemu saya, gitu loh. Jadi, apa aja? Nah, yang kedua, bagaimana waktu itu, kita, mempercepat keluar dari krisis. Oh, sebelum saya, masuk ke topik ini, saya ingin mengatakan, pemerintahan Gus Dur, satu-satunya, pemerintah yang mengurangi hutang. Ya, yang lain nambah hutang. Apalagi Jokowi, hancur-hancuran dah. Ya. Yang kedua, satu-satunya, pemerintah yang mampu, mengurangi kemiskinan, satu tahun, lima juta orang. Dua tahun Gus Dur kuasa, sepuluh juta orang. Jokowi, setiap tahun, hanya bisa, mengurangi kemiskinan, sembilan ratus ribu. Tahun ini, malah nambah, miskinan ya. Nah, waktu saya masuk, jadi menko-nya Gus Dur, ekonomi, minus 3 persen. Bagaimana caranya, dalam 21 bulan, kita genjot, naik, plus 4,5 persen. Itu 7,5 persen. Caranya, sederhana, kita pompa daya beli, yang menengah bawah. Itu loh, kuncinya. Pompa daya beli, yang menengah bawah, kalau kita mau keluar, dari krisis. Caranya gimana? Saya bujukin Gus Dur, untuk naikin gaji, pegawai negeri, abri, dan pensiunan. 125 persen, dalam 21 bulan. Belum pernah terjadi, dalam segara. Biasanya, paling naiknya 5 persen. Karena, kalau pegawai negeri, abri, pensiunan, yang jujur, itu memang miskin. Gus Dur bilang, ini kan duit besar. Itu kan perlu buat, yang lain-lain. Dia bilang, Gus, saya cariin dah yang lain, yang penting, Gus Dur setuju. Kita naikin, gaji pegawai negeri, abri, pensiunan, 125 persen. Ternyata apa? Begitu mereka naik gajinya, mereka langsung, belanjain sebuah. Nah, yang kedua, zaman Pak Habibie, ada kredit usaha tani, Pak Kiai. Kebanyakan macet. Ya, banyaklah zamannya, Adi Sasono, penyalurannya, banyak macam-macam juga. Banyak yang macet. Waktu pemerintah Gus Dur masuk, kredit petani ini, ini macet, 26 triliun. Petani di Uber, sama camat, sama polisi, mau disita tanahnya, kalau nggak mampu bayar. Saya datang Pak Kiai, temuin Gus Dur, Gus, kita udah gila apa? Loh, kenapa? Ini kalau negara, sita semua tanah petani, terus kita mau ngapain negara, udah mencita tanah petani? Terus dia bilang, Rizal benar juga ya. gimana solusinya? Yaudah, kita hapusin aja utang, 26 triliun utang petani. Gus Dur bilang, Rizal, hapusin utang segitu, kamu bisa masuk penjara. Saya bilang, Gus, tangkep aja saya, Rizal Ramli. Saya kan nggak dapet apa-apa. Ya, akhirnya kita keluarin keputusan, kita hapusin, kredit petani, 26 triliun. Petaninya bahagia, nggak diuber lagi, dia fokus naikin produksi. Abis itu, kami naikin harga pembelian gabak. Ya, petani makin seneng, udah nggak diuber, mau disita tanahnya, harga pembelian gabak dinaikin. Itulah yang menjelaskan, dua tahun. Kami, tidak ada import beras sama sekali. Nah, yang ketiga, saya kumpulin direksi-direksi, Pengusaha kecil, pada macet nggak kreditnya? Ini krisis, habis krisis 98. Betul, Pak. Hampir semuanya, itu macet total. Masuk kategori lima, nggak boleh minjem lagi. Yaitu, pengusaha yang minjem 1 miliar. Saya tanya, kalau kita uber nih, pengusaha kecil yang 1 miliar ini, berapa waktu, supaya bisa kembali? Hampir dua tahun, Pak. Kok lama? Ya, harus ada putusan pengadilan, harus ada collection. Terus kembalinya berapa? Ya, paling 20 persen, Pak. Habis sama biaya, apa, pengadilan, habis dengan biaya depolektor. Pak Kiai, Rizal Rabi, nggak pernah, menyelesaikan masalah, pakai cara biasa. Dia bilang, saya nggak suka caranya. bagaimana Pak caranya? Kita potong utangnya, kita kasih diskaun, 50 persen. Kalau kreditnya 1 miliar, 500 juta, nggak usah bayar. Tapi, yang 500 juta lagi, harus bayar cash, harus bayar tunai, dalam 3 bulan. Apa yang terjadi? Diurut Bank Mandiri, ngadep saya, Pak Ramli, kita baru terima, uang tunai, 1,5 triliun. Diurut BRI, datang, Pak Ramli, kita terima, 1 triliun lebih. Total, 7 triliun. Karena, pengusaha kecil ini, belum pernah, dapat diskon, hutangnya. Ya, jadi dia jual tanahnya, jual mobilnya, pinjam tetangganya, dia bayar yang tunai. Dan, mereka, tadinya, udah macet total, kategori 5, di Bank, artinya, nggak bisa minjem lagi, naik lagi, jadi kategori 1, bisa minjem lagi, hidup lagi. Nah, Pak Kiai, yang terhormat. Ya kan? Saya, sebetulnya, nggak boleh, tanda tangan, kasih diskon, gitu. Tapi, saya nggak peduli, uang saya lakukan, ini buat rakyat. Kalau mau tangkep, Rizal Rahmi, tangkep aja. Itulah yang menjelaskan, kenapa ekonominya, pulih dengan cepat. Zaman Gus Dur, dari minus 3, ke 4,5. Padahal Gus Dur, kuasa, hanya 2 tahun doang. Ya, ekspor naik, 2 kalinya. Kemiskinan, kurang, setiap tahun, 5 juta. nah, sekarang, apa yang terjadi hari ini? Mereka, malah kebalik. Apa yang kami lakukan, pada zaman Gus Dur, pompa, daya beli, yang menengah bawah. Karena, kalau yang menengah bawah, hidup, ekonomi itu hidup. Yang hari ini, pemerintahnya, kebalik ilmunya. yang dimudahkan, dikurangi, itu yang kuat. Yang besar-besar. Saya tanya, sama teman saya, pengusaha besar, seandainya, kamu dibanggu, stimulus, 200 miliar. Bisa gak, kamu naikin, hunian di hotel kamu? Wah, gak bisa, Pak. Hunian hotel kan, cuma 5 persen. Hari ini, cuma 5 persen. Yang punya pabrik, saya tanya. Kalau kamu dikasih stimulus, 200 miliar, bisa gak kamu naikin, kapasitas pabrik, dari 10 persen, 70 persen. Ya, gak bisa, Pak Rampi, siapa yang mau beli, kita naikin produksi. Jadi, kalau kamu dikasih stimulus, masing-masing, 200 miliar, kamu pakai apa? Ya, kita akan beli, aset, anah, yang agaknya, sudah jatuh, 50 persen. Kita akan beli, mata uang asing. Kita akan beli, emas. Jadi, kalau kita kasih kemudahan, emang yang kaya, itu gak ada efeknya, terhadap ekonomi. Tetapi, kalau kita kasih kemudahan, kita bantu, yang menengah kecil, ekonomi langsung bergerak. Nah, jadi, itulah, Mas, selamat, ini pemerintah, gak bakal sanggup, menyelesaikan krisis ini. Salah, ilmunah, ilmunahnya salah. Ya, seperti saya katakan tadi, harusnya fokus, negosiasi, buat, mengurangi bunga hutang. Dia gak berani, gak canggih, gak punya hubungan bagus, di luar negeri, solusinya gampang. Buat bayar hutang, ya Uber, pajak sebako, pajak pendidikan, naikin listrik. Ngerjain rakyat kecil mulu, misalnya, kalau itu, cuman gak usah, jadi profesor dokter. Kalau cuman ilmunya, bisa naikin tarif listrik, tarif BPJS, mutang lagi, ngubur naikin pajak. Gak usah sekolah tinggi-tinggi, buat jadi Menteri Ekonomi. Nah, yang kedua, pemerintah ini, mohon maaf, Pak Kiai, udah gak bisa, gak sanggup, menyelesaikan masalah. Orang itu kan, kalau ada masalah, dia selesaikan, tapi tidak menciptakan, masalah baru. Ini setiap kebijakannya, malah menciptakan, masalah baru. Masalah baru. Iya kan? Ini kan, makanya kita ribut kan? Setiap dia bikin, kebijakan, menciptakan masalah baru. Nah, Pak Kiai, banyak yang menanya saya. Apa Indonesia bisa dibenahin, apa enggak sih? Ini kan, udah ruwet banget. Orang Sunda bilang, saya dari kecil di Jawa Barat, Pak Kiai, ya, Al Mahum Istri, Wong Soroboyo, Wong Malang, ya, itu, udah Pak Baliet, istilah bahasa Sunda, udah ribet, Pak Baliet. Bisa gak? Bisa dan harus. itu udah bagaikan, benang basah, ribetnya itu. Bagaimana, cara kita meluruskan, benang basah? Kan harus mulai dari atas, benang basah yang lurus, kita angkat tinggi-tinggi. Artinya, artinya, kalau kita mau benahin Indonesia, gak bisa dari bawah, bawah, ya, dengan jadi menteri, kek, jadi dirjen, kek, direktur, gak bisa. Harus dari atasnya dulu, ya, insyaallah, kalau diganti, ini barang, kita bisa beresin, kok masalah. Ya, jadi, gak ribet-ribet amat, karena rakyat kita itu, pada dasarnya, penurut. Begitu pemimpin kasih contoh, dia ngikut kok. Saya kan diangkat Gus Dur, jadi kepala bulok, buat gantiin Yusuf Kala, satu tahun, untungnya bulok, tak naikin 5 triliun. Ya, caranya, yang ngaco-ngaco, kita pecat, accountingnya, kita benerin. Yang ketiga, saya kasih contoh, leadership by example. Biasanya, kepala bulok, kalau ke daerah, ajak, 20 staf, suami, istri, misalnya ke Makassar. Di situ, sebetulnya, acara kerjanya, cuma satu hari. Main golf dulu, tiga, empat hari, pulang. Nah, waktu saya, kepala bulok, saya selalu, jalan, hanya dengan satu ajudan, doang asisten. Kalau perlu, bisa pulang, balik, pulang balik. Surabaya, datang pagi, malamnya saya pulang. Nah, langsung, pegawai bulok, yang tadinya, pegawai yang paling sibuk, itu adalah, Biro Perjalanan, buat ngaturin SPJ. Biasanya, hampir lembur-lembur. Begitu, lihat, kabur buloknya, efisien, nggak manfaatkan, jabatan, langsung, itu, pengeluaran, untuk perjalanan bulok, turun, 60 persen. Pegawai, Biru, perjalanan, yang biasa lembur, jam 11, 12, sudah selesai. Jadi, yang penting, pemimpin itu, adalah, nunjukkan, dengan contoh. Nah, hari ini, Pak Kiai, pemimpin kita, kata-katanya, itu, kepengen ke kiri, eh apa, niatnya, saya mau ke kiri, supaya nggak import beras. Kata-katanya, ke utara, tindakannya, ke kanan, import beras, ancur-ancuran, garam lah, diimport, gula nggak habis-habis, sehingga petani garam, petani gula, sedih banget, karena ngeimportnya kebanyakan. Inilah, masalah, utama, kita. Ya, satu, pemimpin, yang hari ini, niatnya, katanya ke kiri, kata-katanya, ke utara, tindakannya, kebijakannya, ke kanan. Ya, tidak tuanya kan, ingin bantu rakyat, ya, waktu itu, malah mau dikasih kartu semua kan, kartu pelakerja, kartu pinter, kartu-kartu apa lagi itu, banyak banget, ya, nah, ternyata kartu ini, bohong semua, karena hari ini, kalau sembako dipajakin, nggak ada gunanya, punya kartu, kartu apa itu, kan ada tuh, ya kan, kartu apalah, ya, ya, ternyata, pemimpin kita ini, bisanya cuma, main kartu doang, tidak menyelesaikan, pokok, masalah, nggak mampu, menyelesaikan, masalah, jadi, mas, selamat, Pak Kiai, yang saya, hormati, Pak Kiai, Pak Kiai, Oha, Kus Aam, Kiai, Abdullah Munif, Tamin Ali, dan lain-lain, mudah-mudahan, kawan-kawan, betul-betul, di jalan yang lurus, ya kan, jalan lurus itu, selalu, rakyat dan baksa kita, terima kasih, Amin.